MA sekarang justru mengobrol forrestingan. Apakah karena korupsi dianggap bukan kejahatan keji? Korupsi itu kejahatan keji! Halo Sobat Media Indonesia, berjumpa lagi dalam The Editor. Hobi Mahkamah Agung untuk menyunat vonis koruptor nampaknya masih terus berlanjut. Kini giliran mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edi Prabowo, yang dipangkas hukumannya. Menjadi 5 tahun penjara dan denda 400 juta subsidiar 6 bulan kurungan. Vonis di tingkat kasasi yang diberikan oleh Mahkamah Agung ini jauh lebih ringan ketimbang dengan vonis pengadilan tinggi DKI yang menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun. Sebuah akrobat hukum yang bisa dianggap sebagai pengangkangan terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di negeri ini. Nasib mujur, kini menghampiri terdakwa kasus suap izin ekspor benih lobster, Edi Prabowo. Sebab bekas politikus partai Gerindra itu baru saja mendapatkan kortingan hukuman dari Mahkamah Agung. Alasannya pun cukup mengejutkan. Edi dianggap pernah menjadi menteri dengan berkinerja baik karena telah mensejahterakan nelayan. Harapan Edi mendapat hukuman lebih ringan pun terkabul di tingkat kasasi. Bukan kali ini saja MA memberikan diskon kepada koruptor. Hal ini sudah berulang kali terjadi. Seperti data yang diungkapkan oleh Indonesia Corruption Watch. Bahwa sepanjang 2019 dan 2020 setidaknya ada 22 narapidana korupsi yang dipangkas hukuman penjaranya oleh Mahkamah Agung. Contohnya hukuman terhadap pengacara OC Kaligis yang dari sebelumnya 10 tahun menjadi 7 tahun penjara. Begitupun dengan fonis mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang menjadi 8 tahun dari sebelumnya 14 tahun penjara. Kemudian ada juga fonis kepada mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman yang dipangkas menjadi 3 tahun dari sebelumnya 4,5 tahun penjara. Ketiga pemangkasan fonis koruptor tersebut semuanya melalui mekanisme peninjauan kembali yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Data ini jelas menambah catatan buruk fonis ringan koruptor yang ada di seluruh tingkat peradilan di negeri ini. Juga dalam catatan ICW, mayoritas fonis yang diberikan kepada koruptor itu sangat ringan. ICW menyebutkan bahwa sepanjang 2020, rata-rata fonis terhadap terdakwa perkara korupsi hanya 3 tahun 1 bulan. Kembali pada Edy Prabowo, fonis 5 tahun penjara sebenarnya sama dengan fonis di pengadilan tingkat pertama. Kemudian di pengadilan tingkat banding, hukuman Edy diperberat menjadi 9 tahun. Mestinya MA itu menambah hukuman Edy. Namun yang terjadi, justru para hakim agung ini memangkas hukuman Edy menjadi 5 tahun. Padahal, menurut peneliti ICW, Kurnia Ramadana, Edy pantas dihukum maksimal 20 tahun penjara. Hal ini disampaikan Kurnia pada tahun lalu usai putusan tingkat banding terhadap kasus Edy. Kurnia menyebut ada 3 hal yang membuat Edy layak dihukum maksimal. Pertama, korupsi dilakukan oleh Edy ketika menduduki jabatan publik, yaitu sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Yang kedua, praktek korupsi suap ekspor benil lobster ini terjadi saat Indonesia sedang dilanda pandemi COVID. Dan yang ketiga, Edy tidak pernah mengakui perbuatannya. Pengadilan di tingkat kasiasi ini diketuai oleh Ketua Majelis Sofian Sitompul dengan hakim anggota, yakni Gezal Basaleh dan Sininta Yuliansi Sibarani. Pemangkasan fonis terhadap Edy ini diketuk oleh Majelis Hakim pada Senin 7 Maret 2022 kemarin. Alasan MA menjatuhkan fonis ringan karena Edy dianggap telah berbuat baik selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Menurut Majelis Hakim, perbuatan baik yang dimaksud yakni karena Edy mencabut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 56 tahun 2016 yang dibuat oleh Susi Pujia Stuti dan menggantinya dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 12 tahun 2020. Peraturan baru Edy ini secara tegas membuka kembali kran ekspor benil lobster. Hmm, bukankah urusan ekspor benil lobster inilah yang membuat Edy terjerat dalam pusaran korupsi? Edy Prabowo dinyatakan terbukti bersalah menerima uang swap yang totalnya mencapai 25,7 miliar dari pengusaha eksportir benih-bening lobster atau benur. Mungkin benar kata ICW. Pertimbangan meringankan dari Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung ini cukup absurd. Saya bajakan pernyataan dari Kurnia Ramadana. ICW melihat hal meringankan yang dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk mengurangi hukuman Edy Prabowo benar-benar absurd. Sebab jika ia sudah baik bekerja dan telah memberi harapan kepada masyarakat, tentu Edy tidak diproses hukum oleh KPK. Tak hanya ICW yang mengecam. Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku kecewa dengan diskon hukuman Edy Prabowo. Menurut KPK, Fonis Kasasi terhadap Edy diakini tidak akan memberikan efek jerah terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena pemberian efek jerah merupakan salah satu esensi penegakan hukum tindak pidana korupsi yang bisa berupa besarnya putusan pidana pokok atau badan serta pidana tambahan seperti uang pengganti ataupun pencabutan hak politik. Itu kata pelaksana tugas jurubicara bidang penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi Alif Fikri seperti dikutip oleh media indonesia.com. Mestinya, menurut KPK, Majelis Kasasi mempertimbangkan tindakan suap Edy sebagai kejahatan luar biasa. Putusan Kasasi terhadap Edy diakini tidak sempadan dengan derita rakyat. Tak salah jika muncul kejengkelan dari lembaga negara lain dan publik langsung mengarah kepada lembaga peradilan tertinggi tersebut. Bagaimana sesungguhnya komitmen MA dalam upaya pemberantasan korupsi? Publik tentu tidak ingin putusan nyelana itu kemudian berdampak melemahkan semangat aparat penegak hukum dalam melawan kejahatan korupsi. Juga semangat kita, rakyat, yang selama ini setia ikut mengawal dan berjuang dalam pemberantasan kejahatan luar biasa tersebut. Apakah MA selama ini menaruh rasa kasihan kepada koruptor? Bukannya memperberat hukuman. MA sekarang justru mengobrol forrestingan. Apakah karena korupsi dianggap bukan kejahatan keji? Korupsi itu kejahatan keji. Karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Bukan satu atau dua orang yang menjadi korban. Tapi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. 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 Terima kasih.